Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan mu'alaf setiap orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT memang tidak pernah disangka-sangka. Contohnya aktor kenamaan Hollywood Maher Salah Ali. Bintang film yang mendapatkan penghargaan Oscar ini menangis saat mendengarkan asan. Sebelum memutuskan menjadi mu'alaf, Maher Salah Ali mengunjungi sebuah masjid di Philadelphia, Amerika Serikat. Kemudian ia mendengar khotbah dan doa yang dilantunkan oleh umat Islam. Tidak terasa, bintang film Marvels ini menitikkan air mata dan sangat tersentuh. Usai mendengarkan asan dan doa-doa di masjid, perjalanan spiritualnya dimulai. Seminggu kemudian ia dan kekasihnya kembali ke masjid yang pernah dikunjungi. Ternyata Maher Salah Ali tidak hanya berkunjung. Saat itu juga ia memutuskan menjadi mu'alaf dan membaca dua kalimat syahadat di masjid tersebut. Dikarenakan kini sudah menjadi seorang muslim, maka Maher Salah Ali akan taat dengan segala aturan-aturan yang ada di dalam keyakinannya ini. Ia pernah menolak tawaran bermain film yang harus berakting adegan ranjang. Meskipun tawarannya menggiurkan, Maher Salah Ali siap menolak dan kehilangan perannya di film itu. Ia melakukan semua itu karena menghormati Islam. Untungnya Maher Salah Ali mendapat kesepakatan bersama sang sutradara, dan ia tetap mendapatkan perannya. Meskipun tidak terlalu menonjol di filmnya nanti. Hal mengejutkan lainnya adalah setelah memutuskan menjadi mu'alaf, kariernya di industri perfilman makin gemilang. Maher Salah Ali mendapat piala Oscar sebanyak dua kali, pada 2017 dan 2019. Bahkan, dirinya menjadi aktor muslim pertama yang mendapat penghargaan di ajang bergengsi tersebut. Kemudian walaupun ibu dan ayahnya adalah non-muslim, Maher Salah Ali tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga intinya. Justru ia makin dicintai dan merasa beruntung karena memilih Islam sebagai keyakinan dunia serta akhiratnya. Walau alam bisawab.